Hai semuanya selamat datang di channel Bansospedia Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini Sesuai dengan judul, jadi kita disini akan membahas mengenai apa saja sih syarat yang harus dipenuhi Jika kalian pindah domisili tapi tetap ingin mendapatkan Bansos ya Nah teman-teman semuanya tentu saja lah bertempat tinggal dan berpindah tempat tinggal itu adalah hal yang biasa terjadi dalam hidup ya Nah tapi biasanya yang jadi banyak pertanyaan itu apakah di domisili yang baru kita tetap bisa menerima Bansos atau tidak Nah jawabannya tentu saja kalian bisa menerima Bansos Nah tapi ada beberapa syarat atau prosedur yang harus kalian lakukan ketika ingin tetap mendapatkan Bansos meskipun di domisili baru Nah kita akan membahas tuntas di video ini ya teman-teman ya Sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Bansospedia ya Supaya kita lebih semangat lagi membuat video yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua Oke langsung aja tanpa basa-basi lagi Kalian harus memenuhi persyaratan ini ya Jadi yang pertama ketika kalian berpindah domisili ke tempat yang baru Tentu saja kalian melakukan penggantian KTP atau KK ya Jadi tolong diselesaikan dulu hal tersebut Sehingga kalian bisa memenuhi persyaratan penerima Bansos di domisili yang baru Nah setelah itu berkas-berkasnya selesai Setelah KTP kalian memang sudah pindah KK sudah pindah dan hal-hal administrasi lainnya selesai Kalian diharuskan untuk melaporkan perpindahan ke disduk capil setempat Atau pencatatan sipil ya Nah jadi mereka akan mempengaruhi alamat baru di sistem Kemudian selanjutnya kalian harus memperbarui identitas Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Kalian harus memastikan bahwa KTP dan kartu keluarga telah diperbarui dengan alamat terbaru Nah kalau itu sudah siap Selanjutnya kalian laporkanlah ke pusat data Laporkan perubahan alamat kepada pengisi data di desa atau kelurahan Atau di pusat pelayanan kesejahteraan sosial Puskesos setempat Jadi mereka akan mengupdate di sistem Sehingga datanya tetap up to date ya Kemudian yang keempat Kalian harus memastikan bahwa kriteria penerima Bansos di domisili yang baru itu tetap terpenuhi Hal ini patut digarisbawahi Karena setiap daerah itu mempunyai aturan penerima Bansos yang tentunya berbeda-beda Jadi ketika kalian tinggal di Bandung mungkin saja berbeda dengan penerima Bansos yang tinggal di Jakarta Jadi kalian bisa konsultasikan dengan RTRW setempat Apakah kalian termasuk kriteria penerima Bansos atau tidak Begitu ya teman-teman ya Nah jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Karena pembahasannya sudah selesai Kita akhiri dulu video hari ini Jangan lupa untuk subscribe channel Bansospedia Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini mengenai Bansos Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya Supaya teman-teman kalian yang berpindah domisili Dan ingin tetap mendapatkan Bansos Bisa mendapatkan informasi yang berguna ini Terima kasih telah menonton